Hai mobil dua sepeda motor sama hari ini kalau enggak salah tiga nah sudah itu tapi kalau hadiah ada uang ya udah banyak sejarahnya lambada ribun saya sedikit cerita mengenai sejarah lambada ribun ini ya jadi dulu saya belinya di dojo bf terus burungnya sudah pernah dicoba di lomba terus masih kelas lokalan sih waktu itu terus akhirnya saya beli takeover habis itu saya mungkin di kelas bursa Sultan awalnya saya ikutkan terus waktu itu kan kelas bursa itu maksimal 300 saya ingat waktu itu terus saya waktu itu dia juga nyeri juara satu dua kali ingat saya itu langsung saya minta 300 tapi waktu itu itu tak ada yang mau mungkin kemalahan Nah terus sesudah itu Pak Hidayat datang sendiri ke rumah untuk takeover tuh terus sesudah takeover itu di SMM juara satu sama empat kalau nggak salah awalnya terus sesudah itu saya mau serahkan ke Pak Hidayat untuk serah terima ternyata Pak Hidayat menyerahkan burung ini ke saya lagi untuk merdirawat gitu nah sudah itu ya sampai hari ini masih di saya gitu aja selamat menikmati 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 dan hari ini bernak macem tidak耗 sih sore terus sama kroto sedikit sudah nanti mau lomba juga sama enggak ada saya ganti tetap jangkri pagi dikasih tiga ekor sore tiga ekor gitu aja mandinya dua hari sekali terus untuk umbaran saya bikin satu minggu sekali tapi kalau enggak lomba saya bikin kalau misalnya dalam minggu itu lomba saya bikin dua satu minggu dua kali jam setengah lima saya udah bangun Nah itu sudah sempurna saya mbun terus sampai jam sekitar jam tujuan saya mandikan udah terus habis mandi angin-angin masuk masuk ruangan burung udah selesai sama tinggal tinggal memasteri sama burung hidup di sana satu ruangan tapi saya sekat ada sekatan dirumah saya sekatan tiang gitu jadi ada sekatannya satu-satu masteran pun saya sekat satu-satu enggak ada yang kelihatan kalau yang di rumah ini saat ini masuk semua kalau di rumah sekarang kapas tembak cungkok beranjangan terus cendet pelatuh sampai di rumah kapas tembak cungkok burungnya paling bagus bawahnya itu memang tonjolanya itu lain itu kayak maksudnya ini saya bilang suara tonjolanya jadi yang suara yang sering dia keluarkan dan menurut saya itu paling bagus kalau selain itu ya dia kadang ngeluarkan kayak kenari Oh ya saya punya kenari lupa satu kenari ada kenari cuman bawanya ya menurut saya biasa cuman ya ya ada isian jadi kayak ngisi materi aja gitu tapi kalau secara menurut saya secara bagusnya betul bagus kapas tembak cungkoknya yeah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati